KOMANDAN LANUT TARAKAN Komandan Lanut Tarakan Kolonel Pendidik Kristianto mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan master planer pengembangan Lanut Tarakan ke depan untuk menjadi pangkalan operasi pertahanan udara di kawasan perbatasan utara Indonesia. Master plan ini digunakan untuk taraf 5 tahun ke depan. Kami sekarang sedang bangun site planer untuk 10 tahun ke depan. Nantinya jalan pintu masuk sampai ke bibir pantai. Sudah kami gambarkan di dalam master plan itu, katanya. Hasil koordinasinya dengan Panglima TNI dan Mabesau beberapa waktu lalu. Diperkirakan pertengahan 2018 nanti armada tempur udara tersebut sudah berada di Tarakan. Skuadron tempur ini nantinya merupakan pengalihan dari Skuadron Udara 21 yang bermarkas di Malang. Nanti di sini akan menjadi pangkalan acu operasional yang bukan hanya dukungan operasi. Tapi sudah pangkapan operasi, sambung didik diselah mengikuti kegiatan bersama TNI, Polridi, Makolan Tamal 13 Tarakan. Dengan kehadiran Skuadron Udara itu, pihaknya membutuhkan sarana pendukung seperti mes untuk prajurit, maupun fasilitas penerbangan seperti forklift kapasitas 5 ton serta towing car kapasitas 12 ton. Dua sarana pendukung penerbangan itu yang belum ada karena keterbatasan anggaran. Sehingga perlu dipaparkan dalam pertemuan nantu untuk segera diputuskan anggarannya oleh pemerintah pusat, mengingat kebutuhan ini dianggap prioritas untuk diadakan. Dengan adanya satu Skuadron Udara di Lanut Tarakan nanti, didik berupaya memaksimalkan pengamanan perbatasan khususnya wilayah udara. Apalagi sudah terjalin kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sehingga perlu dibaka pengamanan udara. TNI AU Terima kasih telah menonton!